Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan sistem informasi sapu bersih punggutan liar atau Siberli di halaman depan gedung sate Bandung Jumat pagi. Gubernur pun yang akrab di Sapa ML tersebut berharap pembangunan terawasi maksimal melalui pelaporan secara digital Siberli. Apalagi masyarakat pun bisa memonitor perkembangan laporan mereka maksimal dalam 20 hari. Bersama Inspektorat dan tim Saber Pungli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan sistem informasi sapu bersih punggutan liar atau Siberli di halaman depan gedung sate Bandung Jumat pagi. Siberli merupakan inovasi agar pembangunan di Jawa Barat Ridwan Kamil melalui interaksi pelaporan secara digital. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa ML ini, selama ini banyak yang melapor secara manual sehingga proses dan statistiknya susah dilacak secara komprehensif. Kini masyarakat bisa mengaksesi berli di website, lalu melaporkan kejadian yang dianggap perugikan terkait pungli, setelah itu sistem akan memberikan tahapan proses pelaporan. Warga pun bisa memonitor hingga hasil akhir pelaporan maksimal dalam 20 hari. Emil pun berharap interaksi digital ini sejalan dengan visi Jabar sebagai provinsi digital. Kalau masih diverifikasi, dia akan melaporkan. Kalau sedang diusut, akan begitu juga akan ada statusnya. Sampai nanti pelaporan hasil akhirnya, apakah terbukti ada atau tidak juga akan dilaporkan. Sehingga waktunya bisa memonitor maksimal dalam 20 hari. Nanti tim sabar pungli akan memutuskan apakah tingkat permasalahannya adalah administratif kedisiplinan, maka kemungkinan diserahkan kepada instansi terkait inspektorat misalkan ini. Hingga saat ini tim sabar pungli sudah menemukan 13.455 kasus pungli. Gubernur pun berharap mulai saat ini masyarakat terus proaktif memonitor pelayanan publik. Jika ada pungli, warga diharapkan segera melapor melalui si berli dengan jaminan keamanan identitas mereka.